Intro Beer telah menjadi salah satu minuman paling populer di seluruh dunia. Dikenal karena variasi rasa, aroma, dan pengalaman sosial yang ditawarkannya. Salah satu bahan kunci dalam proses pembuatan bir adalah bunga hop. Bunga ini tidak hanya memberikan rasa pahit yang seimbang, tetapi juga aroma khas. Mulai dari floral hingga buah-buahan yang membuat setiap jenis bir unik dan menarik bagi para penikmatnya. Secara ekonomi, tanaman hop memiliki nilai yang signifikan. Terutama di negara-negara penghasil bir seperti Jerman, Amerika Serikat, Ceko, dan Selandia Baru. Di Jerman, misalnya di daerah Hallertau dikenal sebagai salah satu penghasil hop terbesar di dunia. Sementara di Amerika Serikat, wilayah Pacific Northern Waste, terutama Washington, mendominasi produksi hop. Permintaan yang terus meningkat untuk beer craft dan variasi baru dari minuman ini menjadikan tanaman hop semakin berharga dan berkontribusi tidak hanya pada industri beer, tetapi juga pada perekonomian lokal dan global. Dalam video ini, Rekasa Teknologi akan mengajak kalian untuk menelusuri setiap langkah dari persiapan lahan hingga proses pemanenan. Dan pengolahan hop yang siap untuk dikirim ke pabrik pembuatan beer. Proses pertanian hop dimulai dari persiapan lahan. Pertama, pekerja menggunakan traktor yang dilengkapi dengan alat pengebor, di mana tanah akan dibor untuk tempat menancapkan tiang-tiang yang nantinya akan digunakan untuk mengikat tali, sebagai tempat tanaman hop merambat. Setelah semua tiang pancang terpasang, pekerja akan menyebarkan pupuk kompos. Pekerja akan menggunakan traktor untuk mempercepat pekerjaan ini. Dengan bak penampung pupuk yang ditarik di bagian belakang traktor, Pupuk kompos akan dilemparkan secara merata di sepanjang ladang yang dilewati dengan baling-baling berputar yang melempar pupuk ke seluruh area. Proses ini bertujuan untuk memastikan tanah memiliki nutrisi yang cukup untuk mendukung proses pertumbuhan tanaman hop di kemudian hari. Proses berikutnya adalah pengolahan tanah dengan berbagai model traktor pembajak yang berbeda. Traktor-traktor ini bekerja sama untuk menggemburkan dan meratakan tanah di sepanjang barisan tanah, sehingga dapat mempersiapkan tempat ideal untuk bibit tanaman hop. Pada musim tanam, proses penanaman dilakukan secara semi-manual. Para pekerja memuat bibit dalam pot ke dalam rangka besi yang ditarik oleh traktor. Seorang pekerja bertugas melepas bibit dari pot, sementara yang lainnya memasukkannya ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Untuk memastikan kebutuhan air terpenuhi, para petani memasang selang irigasi tetes di sepanjang barisan tanaman hop. Setelah semua bibit ditanam, traktor dengan tangga penopang Membawa beberapa pekerja yang akan mengikatkan tali ke pancang. Memberikan dukungan agar tanaman hop dapat tumbuh merambat dengan baik. Dalam beberapa minggu, kita akan melihat tanaman hop mulai tumbuh memanjang. Merambat di sepanjang tali yang telah disiapkan. Setelah itu, pekerja akan berfokus pada proses perawatan. Para pekerja dengan cermat memotong batang-batang yang keluar jalur dan mengikat pucuk utama ke tali. Ketika tanaman mencapai ketinggian 1 hingga 2 meter, traktor pembajak diturunkan untuk membalik tanah di antara barisan tanaman dan membasmi gulma yang dapat menggaguh proses pertumbuhan tanaman. Ketika tanaman hop mulai tumbuh dewasa dan menjelang musim berbunga, traktor sprayer boom diturunkan untuk menyemprotkan pesticida. Sprayer ini diturunkan untuk membunuh hama yang mengancam tanaman. Setelah penyemprotan selesai, bunga hop akan mulai bermunculan dalam waktu sekitar 2 hingga 3 minggu. Ketika semua bunga telah mekar dengan sempurna, para pekerja melakukan pemeriksaan acak untuk memastikan kesiapan bunga sebelum proses pemanenan dimulai. Proses ini melibatkan traktor pemanen yang menarik bak penampung. Mesin pemotong yang terpasang di samping kanan dan kiri traktor akan memotong tanaman hop, sehingga tanaman dan bunga-bunga ini jatuh ke dalam bak penampung. Dengan kecepatan yang tepat, traktor ini memastikan setiap bagian tanaman terangkut dengan efisien. Setelah bak pemanen terisi penuh, hasil panen ini dibawa ke pabrik produksi. Di sini, tanaman hop digantung dan dilewatkan mesin perontok untuk menjatuhkan bunga dari pangkal tanaman. Setelah dirontokkan, bunga hop kemudian dibersihkan dari ranting dan daun yang masih tertinggal. Proses ini penting untuk memastikan kualitas bunga hop yang dihasilkan. Setelah dibersihkan, bunga hop dikeringkan secara bertahap hingga mencapai tingkat kelembaban yang optimal. Proses ini tidak hanya penting untuk menjaga kualitas, tetapi juga untuk meningkatkan rasa dan aroma yang dihasilkan. Setelah kering, bunga hop kemudian dipres dengan pres hidrolik menjadi bentuk kubus dan dibungkus dengan kain. Dengan demikian, bunga hop siap untuk dikirim ke pabrik pembuatan biru. Taukah kamu bahwa bunga hop tidak hanya berfungsi sebagai bahan pengawet dalam bir, tetapi juga memberikan aroma dan rasa yang khas? Berbagai varietas hop dapat mempengaruhi profil rasa bir, mulai dari pahit hingga aroma buah yang segar. Ini adalah salah satu alasan mengapa bunga hop sangat dicari oleh para pembuat bir di seluruh dunia. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn